Hai assalamualaikum Hai teman-teman yuk kita masak enak waseng buncis telur puyuh nah simak videonya sampai habis ya sekarang kita lanjut masak nah bahannya telur puyuh udah saya rebus tinggal kupas ya terus ini ada buncis juga udah dibersihkan tinggal potong-potong dan untuk bumbunya cukup sederhana ya ada cabe bawang merah bawang putih nanti bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman ya oke sekarang kita lanjut kupasin telur puyuhnya dulu nah untuk merebus telur puyuh ya teman-teman saya pakai air dingin kita cuci dulu telur puyuhnya kita masukkan baru kita rebus jadi waktu air dingin itu kita masukkan telur puyuhnya dulu ya baru kita rebus supaya hasilnya lebih cantik ya tetap utuh gitu kalau air mendidih kita masukkan telur puyuhnya nanti bisa-bisa pecah semua ya teman-teman ya hasilnya jadi jelek ya terus buang-buang telur juga gitu Oke kita kupas sampai selesai ya teman-teman lanjut sekarang kita potong buncisnya yang sudah kita cuci bagian pangkas sama ujungnya udah saya buang ya teman-teman jadi tinggal bagian tengahnya dan ini buncisnya tuh masih muda ya jadi rasanya lebih agak manis-manis gimana gitu ya lebih enak gitu Oke kita memotongnya lanjutkan sampai selesai ya teman-teman Hai dan kalau sudah selesai kita letakkan di wadah yang bersih sekarang kita lanjut iris bawang merahnya dulu ya bumbunya semua kita iris tipis-tipis seperti ini ada bawang merah ada bawang putih ada cabai juga terus serenya nanti juga dicincang halus ya teman-teman ya biar masakannya lebih enak lebih kurih lebih sedap lagi nah berhubung enggak ada daun salam saya pakai daun jeruk ya teman-teman ya biar lebih harum ya masakannya gitu Oke kita lanjutan mengiris bawang putihnya teman-teman nah untuk cabainya menurut selera aja ya bagi yang suka pedas boleh ditambah bagi yang tidak suka pedas boleh juga dikurangi ya teman-teman nah semua bumbunya sudah dipotong ya seperti ini ya nah ini semua bahan sama bumbu sudah kita siapkan ya teman-teman nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya teman-teman ya untuk lebih jelasnya lagi dan lanjut sekarang kita siapkan teplon atau wacan dikasih minyak untuk menumis bumbunya kita tumis bawang merah bawang putih sama cabainya dulu sampai layu nah biar bau langunya itu hilang ya teman-teman ya kita tumis dulu sampai bau langunya itu udah nggak ada gitu Nah baru kita masukkan irisan serai sama daun jeruknya kita tumis bersamaan ya kalau sudah cukup matang kita baru masukkan nah ini sudah oke ya masukkan buncisnya ditumis pelan-pelan Hai dan kita tambahkan air secukupnya ya teman-teman ya supaya lebih apa namanya lebih cepat matang ya buncisnya supaya lebih cepat matang dan disini saya masak buncisnya itu tidak terlalu lembek ya tidak terlalu matang dan kita masukkan juga telur puyuh yang sudah siap untuk diolah tadi ya udah tutup pas dan kita kasih bumbu ada penyedat setengah sendok teh garam setengah sendok teh juga gula juga sama sendok teh ya teman-teman lalu kita aduk sampai merata bumbunya dan kita tambahkan juga kecap bangu kurang lebih satu sendok makan ya teman-teman ya biar rasanya lebih enak lebih mantap lebih sedap gitu ya Hai dan untuk tambahan bumbu rahasianya disini yang terakhir saya kasih satu sendok teh munjung yaitu tulam coy ya teman-teman ini bisa dimakan sama bubur bisa juga di dimasak sama sayuran ya teman-teman ya jadi rasanya ada gurihnya enak banget Oke ini masakannya sudah siap untuk kita angkat Nah seperti ini ya teman-teman ya oseng buncis telur puyuhnya mantap banget buat hidangan di siang hari atau di malam hari nah semoga bermanfaat ya teman-teman ya resep hari ini oseng buncis telur puyuhnya terima kasih udah simak videonya sampai habis dan jangan lupa ya ikuti terus video selanjutnya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.